Intro Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel youtube Valah Oficial Bagaimana kabar kalian di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya masih setia di channel youtube Valah Oficial Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga siap Dan juga buat kalian yang belum subscribe, langsung saja subscribe gratis teman-teman Kemudian kalian jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terupdate di channel youtube Valah Oficial Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini Valah Oficial akan membahas tentang flora dan fauna Taukah kalian semua, pengertian flora dan fauna secara sederhana flora adalah tanaman Dan fauna adalah hewan Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi Dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam teman-teman Hingga tidak lagi terhitung jumlahnya Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam pula Mulai dari laut dan juga darat Flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu Ada flora jawa, flora daerah sumatra, flora endemik kalimantan, dan lain-lain Kemudian flora endemik pada suatu daerah biasanya memiliki jenis tertentu Yang terkadang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau mungkin jarang ditemukan teman-teman Hal ini dikarenakan pada tiap daerah memiliki tingkat kesuburan perbedaan iklim dan cuaca Serta jenis tanah yang berbeda satu dengan yang lainnya Flora endemik di Jawa contohnya adalah bunga melati Flora endemik Papua adalah tanaman buah merah Flora endemik daerah sumatra adalah rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan lain sebagainya Tidak hanya pada flora teman-teman Namun pada dunia hewan atau fauna juga memiliki kelompok yang berbeda pada tiap daerah Contoh fauna endemik asli dari Papua adalah burung cendrawasi Fauna asli dari Jawa adalah badak bercula satu Dan fauna dari sumatra adalah harimau sumatra Fauna memiliki nama imbuhan geografis seperti hewan peralihan, hewan Asia, serta hewan Australia Kemudian persebaran flora dan fauna Khususnya di Indonesia sendiri Penyebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh beragam hal Seperti halnya aspek geografi Para pakar zoologi berpendapat jika fauna di kawasan Indonesia Memiliki tipe yang mirip dengan tipe fauna yang ada di Asia Tenggara atau Oriental Sementara itu fauna yang berada di kawasan Indonesia bagian timur Memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia atau Australis Di Indonesia, daerah persebaran fauna dibedakan menjadi tiga kawasan Yaitu Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia bagian timur, serta kawasan peralihan atau Willis Sementara itu persebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Lideker dan garis Wiber Kemudian persebaran fauna untuk kawasan Indonesia bagian barat, yaitu meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali Kawasan ini dibatasi oleh garis Imaginer Vilis Yang berada di antara Sulawesi dan Kalimantan Serta di antara Lombok dan Pulau Bali Jenis fauna yang berasal dari Indonesia bagian barat Antara lain adalah Leopard Untuk kawasan peralihan, daerah yang meniputi kawasan ini adalah Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, serta Lombok Kawasan peralihan dibatasi oleh garis Lideker yang berada di sebelah timur dan garis Willis yang berada di sebelah barat Di antara kedua garis pembatas ini, terdapat garis Wiber sebagai garis keseimbangan yang terletak di sebelah timur Pulau Sulawesi Jenis hewan yang berada di kawasan ini, antara lain adalah Kupu-kupu Sulawesi, Kuskus, Beruang, Soa-soa, Kakatua Putih, Buru Rangkong, Anoa Dataran Rendah, Anoa Pegunungan, Komodo, dan lain-lain Kemudian untuk kawasan Indonesia bagian timur Kawasan ini dibatasi oleh garis Lideker Yang meliputi Papua, serta pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya Jenis fauna yang menghuni kawasan ini, antara lain kupu-kupu sayap burung Burung Cendrawasi Ekor Pita, Walabi Kecil, Kasturi Raja, Ular Sanca Hijau, Burung Kasuari Gelambir Ganda, serta Burung Kakatua Raja Kemudian selanjutnya persebaran flora di Indonesia Yaitu ada bagian barat, timur, dan tengah Untuk flora bagian barat, memiliki jenis tumbuhan yang sangat beragam teman-teman Dan juga memiliki kawasan mangrove yang banyak di sekitar pantai Hutan pada kawasan bagian barat ini selalu hijau Dengan jenis kayu yang memiliki banyak manfaat bagi manusia Kemudian flora bagian timur Ciri flora yang terdapat di bagian timur Adalah memiliki kemiripan dengan flora yang terdapat di benua Australia Selain itu, persebaran flora yang berada di timur Lebih banyak tumbuh semak dan belukarnya Flora yang khas dari wilayah ini adalah pohon matoa Serta tanaman ficus family beringin Kemudian flora bagian tengah Kemudian flora bagian tengah Flora bagian tengah yang memiliki jenis hutan yang seragam teman-teman Karena hanya didominasi oleh satu jenis tumbuhan saja Jenis tumbuhan yang paling banyak ditemukan di kawasan ini Adalah cemara, pinus, serta palma Kemudian jangan lupa teman-teman semua Mari kita lestarikan alam kita Agar flora dan fauna kita bisa dinikmati oleh generasi penerus Dan juga tetap lestari di bumi pertiwi ini Kemudian jangan lupa teman-teman upayakan untuk melestarikan flora dan fauna Apalagi seiring dengan berjalannya waktu Ada banyak sekali flora dan fauna yang mulai jarang bisa kita temukan Hal ini dikarenakan populasi mereka yang semakin sedikit Dan akhirnya hilang sama sekali Bukan hanya akibat faktor alam Namun juga akibat perburuan yang dilakukan oleh manusia Manusia banyak memburu flora dan fauna Yang ada untuk beragam jenis kepentingan Seperti untuk makanan, pengobatan, atau bahkan untuk perhiasan teman-teman Bukan hanya itu Namun banyak juga melakukan pengerusakan habitat tempat tinggal flora maupun fauna Sehingga dibutuhkan cara melestarikan flora dan fauna Dalam melakukan upaya pencegahan agar flora dan fauna tidak mengalami kepunahan Maka kita perlu melakukan upaya-upaya Yang pertama yaitu Bangun tempat-tempat yang berguna untuk menjaga kelestarian alam Agar perkembang biakan flora dan fauna tidak terganggu Membangun prasarana yang digunakan sebagai pusat rehabilitasi Serta tempat untuk melakukan penangkaran pada hewan-hewan tertentu Kemudian melakukan pembangunan yang peduli dengan alam Pemerintah bisa menetapkan beragam jenis flora dan fauna Yang dilindungi seperti kanguru, pohon, pekantan, soa-soa atau yang kita kenal dengan biawak, badak, anoa, tapir, sarudung, oa, kesing, singpuar, siamang, bajing tanah, landak semut irian, orangutan, kelinci liar, menjangan, kambing hutan, ikan doyung gajah, macan dahan kubuk, tapir dan lain-lain Kemudian melakukan usaha dan cara menjaga kelestarian hutan Seperti melakukan sistem tebang pilih Mencegah pencurian kayu Serta mencegah terjadinya penebangan hutan secara liar Memperbaiki kondisi lingkungan hutan Dan melakukan revoisasi Agar hutan bisa kembali hijau dan asri Kemudian melestarikan hewan dengan cara melindungi hewan Dari perburuan liar serta pembunuhan Mengembalikan hewan ke habitatnya yang semula Kemudian mengawasi perdagangan hewan liar Kemudian melakukan usaha untuk melestarikan keberadaan biota perairan Seperti mencegah perusahaan di wilayah perairan Melarang penangkapan yang bisa mematikan ikan Serta jenis biota yang lain Seperti halnya penggunaan bahan peledak Dan juga melindungi anak ikan Atau benih-benih hewan lain Dari gangguan serta penangkapan liar Flora serta fauna yang ada di dunia Semakin hari semakin terdesak teman-teman Oleh beragam aktivitas manusia Hal ini menyebabkan para hewan dan tumbuhan semakin hilang habitatnya Dan akhirnya terancam punah Banyak manusia tamak yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja Tanpa harus mengambil pusing Dengan flora serta fauna yang semakin berkurang populasinya Bukan hanya itu Namun keadaan lingkungan seperti halnya cuaca yang buruk Dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna Melakukan reboisasi besar-besaran Mampu membantu alam kembali tumbuh dengan baik Untuk itu Mari teman-temanku semua Testarikan alam kita Dan menjaga flora dan fauna yang ada di dunia Khususnya di Indonesia Di bumi pertiwi ini Agar generasi penerus kita Bisa menikmati flora dan fauna Demikian teman-teman semua Penjelasan singkat tentang flora dan fauna Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan juga mengedukasi teman-teman semuanya Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua Yang belum subscribe Langsung subscribe aja Like, komen, dan juga share Jangan lupa klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate di channel youtube Valah Oficial Terima kasih teman-teman semua Dan next time kita ketemu lagi Di channel youtube Valah Oficial Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!